Halo Sobat Kucing Kumel, editing foto kali ini kita akan bikin tulisan di wajah atau biasa disebut sebagai tipografi Oke langsung kita pilih aja fotonya dan kemudian pilih icon gunting untuk kita cut dulu ya fotonya Disini ada yang manual dan ada yang auto cut, saya pilih auto cut untuk mempercepat proses cutting Ini adalah tipografi sederhana yang kita edit dari aplikasi PixArt di Android Jadi ya walaupun gak seperti di AI atau Photoshop hasilnya tapi gak kalah jauh kok Oke kita masuk ke alat dan pilih, kita crop dulu fotonya seperti ini karena kan emang kita mau ambil wajahnya aja Terus pilih icon fit dan backgroundnya ubah jadi warna hitam belakangnya Udah kayak gini kita oke dan setelah itu kita masuk ke efek, menu efek ya menu efek Setelah itu kita cari dulu efek BNW, eh sorry BNW, sorry sorry salah Oke kalau udah ketemu efeknya BNW kita klik aja Terus oke, kan jadi hitam putih kayak gini nih Terus kita masuk ke alat, ke menu alat Terus pilih kurva, kita atur aja biar lebih dalam aja warnanya kayak gini tuh Jadi kayak nyatu gitu sama background belakangnya Terus oke, terus kita pilih ke gambar atau menu draw Gambar ya, kita gambar dulu Kalau udah masuk ke menu gambar, kita tambahkan foto dulu ya Dari galeri kita sendiri Terus kita pilih yang tulisan-tulisan kayak gini nih Kita oke aja langsung Terus kamu perbesar dulu, kira-kira sesuai pas sama muka atau wajah lah gitu Sebenernya kalau editing itu bagus atau enggaknya itu tergantung dari kita sendiri Mau kita edit dari aplikasi sekelas Photoshop atau AI atau PixArt gitu Itu kalau emang enggak teliti gitu, enggak sabar ya hasilnya juga jelek juga Itu semua tergantung kita juga kok Oke, kalau udah dipilih fotonya, pilih gelapkan Dan kita sesuaikan dulu ya fotonya dengan tulisan Ingat gelapkan foto, bukan gelapkan pajak Oke, terus langsung pilih lapisan kosong Kita tambahkan foto lagi ya Foto tulisan yang sama lah serupa gitu Kayak begini nih contohnya Kalau udah dipilih fotonya, lakukan hal yang sama kayak tadi Kita lihat tuh gambar yang di samping kalian cet Terus kita pilih gelapkan Oke, kita atur dulu posisi tulisannya Sebenernya ada banyak cara sih membuat editing foto tipografi kayak gini Cuma ini saya pakai cara yang paling mudah menurut saya Walaupun hasilnya juga sederhana Sebenernya sih ada cara yang lebih rumit lagi Cuma hasilnya juga bagus Cuma saya mau kasih tau yang lebih mudah aja dulu Tinggal kalian kreasikan sendiri aja nanti Oke, kalau udah kita masuk ke menu Alat Untuk kita atur lagi kurvanya Supaya lebih nyatu aja tulisan sama wajahnya Ingat ya Ketelitian dan kesabaran Adalah salah satu kunci kesuksesan juga di dalam dunia desain Soto hebat gue ya Ya, begitulah emang adanya Oke, kita langsung menuju ke alat Dan kita sesuaikan Di sini kita bisa sesuaikan warna juga sih Kecerahan, kontras, kejelasan dan lain sebagainya Supaya lebih nyata tuh tulisannya Di sini sih sesuai selera masing-masing aja Kalian tentukan sendiri ya Dengan foto kalian dan selera kalian Oh ya, buat sobat kucing kumal yang belum subscribe Sekarang subscribe yuk Dan tekan loncengnya Like, share dan komen Oke, kalau udah kita sekarang masuk ke menu efek Kita di efek ini sesuai selera ya Mau pilih atau mau jadikan efek seperti apa Kalau saya sih pilih efek yang xenia Kayak gini nih Biar ada kecoklat-coklatan Di sini kamu bisa atur kedalaman warnanya Supaya lebih kelihatan dinamis atau lebih menyatu lah gitu Kalau udah kita oke ya checklist yang di kanan Dan sekarang kita masuk ke menu alat lagi Dan kita atur lagi kontrasnya, kejelasannya Kita sesuaikan dulu pokoknya Supaya kelihatan lebih nyata lah, lebih menyatu gitu Buat sobat kucing kumal Terima kasih ya Yang udah rela dan mau berbondong-bondong Datang ke channel ini dan subscribe channel ini Terima kasih juga terutama untuk Mbak Irsyah Putri M Yang udah mau rela mempromosikan channel saya di Twitter Terima kasih banyak ya Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua Amin ya robbal alamin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih